Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat bagi anak-anak gimana kabar kalian semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dibersilakan selesai setelah kita kemarin belajar tentang ASEAN nah sekarang kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia nah pas banget ya kemarin di bulan Agustus kita telah memperingati hari ulang tahun Rebulek Indonesia yang ke-75 nah kira-kira gimana ya dulu waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia nah lebih jelasnya yuk kita saksikan video berikut ini saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timuraya yang berlangsung selama 4 tahun Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju amba kehancuran 7 September 1944 Jenderal Kunyaki Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Haradan rajiman Weidyo di Ningerat tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus setelah bersidang dua kali kerja BPUPKI berakhir dengan baik sesuai harapan Jenderal Kumakichi Haradan BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPKI 7 Agustus 1945 21 nama anggota PPKI diumumkan sebagian besar berasal dari BPUPKI mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wadiudini Rat Wakil PPKI terbang ke Dalat Vietnam 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara menyambut kedatangan mereka Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segeran proklamasikan kemerdekaan Indonesia kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata Sepulang dari Vietnam sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Api membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Pagi hari 16 Agustus 1945 Dalinya Situasi Jakarta genting bung Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia Jepang sudah menyerah Kata para pemuda Soekarno dan Hatta terkejut Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda Menurut Soekarno dan Hatta proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya Sepulang dari Rengas Dengklok Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies Jakarta Tapi Jepang melarannya Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda Perwira Angkatan Laut Jepang Di tempat inilah dalam sebuah ruangan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah Naskah yang singkat Tapi semua sepakat dengan isinya Kemerdekaan bukan lagi impian Hari bersejarah itu tiba Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegang Saan Timur No. 56, Jakarta Toko-toko pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hitam Setelah itu, bendera merah putih jahitan fakulti istri Soekarno dinaikan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya Penghormatan pun diberikan 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka Ini bukanlah pemberian melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru Jepang memang telah terjungkir tapi pengaruhnya belum berakhir Ini dialami oleh fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak Karena itu, Franz, sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi Di tempat lain pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah Di desa-desa pemuda republik berperan meneruskan kabar proklamasi Mereka berkeling dan berteriak Jepang menyerah! Indonesia merdeka! Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka Pemuda republik berperan meneruskan kabar proklamasi Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Tapi tahukah teman-teman ada sejumlah fakta unik seputar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Setelah Jepang menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dini hari Kelompok pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh golongan tua masih ragu Karena perbedaan pendapat ini para pemuda lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari Ahmad Subarjo meyakinkan kelompok pemuda bahwa proklamasi akan segera diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus pukul 12 siang Soekarno dan Hatta pun akhirnya dilepaskan dan dapat dibawa kembali ke Jakarta Mereka tiba di Jakarta hampir tengah malam Soekarno dan Hatta pun segera mengumpulkan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi Di rumah laksamana Maeda seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia Di ruang tengah rumah Maeda Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas Sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan Awalnya Hatta ingin semua peserta rapat menandatangani naskah proklamasi Namun Soekarno dari kelompok pemuda mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta yang menandatanganinya Lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik Dengan tiga perubahan Yaitu mengganti kata tempoh menjadi tempo Wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia Dan penulisan tanggal menjadi Jakarta Hari 17 bulan 8 tahun 05 Tahun 05 merujuk tahun 2605 Yang merupakan penanggalan tahun Jepang 17 Agustus 1945 pagi Teks proklamasi pun dibacakan di rumah Soekarno Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Peristiwa bersejarah itu hanya berlangsung kurang dari satu jam dalam suasana yang sederhana dan khidmat Bangunan asli rumah Bung Karno kini sudah tak ada Sejak tahun 1960 rumah tersebut diratakan dengan tanah dan kemudian dibangun Tugu Proklamasi Tugu itu sering disebut Tugu Petir karena di puncaknya terdapat lambang seperti petir Tokoh-tokoh yang berperan dalam terlaksananya proklamasi Republik Indonesia adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Sejak teks proklamasi merdekaan dibacakan rakyat Indonesia memiliki negara merdeka berdaulat dan bermartabat Taukah kamu bahwa proklamasi merdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Di antaranya yaitu Yang pertama Sebagai puncak perjuangan Indonesia Karena Sebelumnya kurang lebih 300 tahun atau 3 abad Bangsa Indonesia selalu dijajah oleh bangsa lain Yang kedua Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka Yang ketiga Menaikan martabat bangsa Indonesia Yang sebelumnya negara terjajah Sekarang menjadi negara merdeka Yang keempat Perjuangan sebagai negara baru Nah negara yang baru lahir Baru merdeka Yang berikutnya yaitu Tonggak sejarah negara Indonesia Nah karena setelah tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi negara baru Negara yang merdeka berdaulat Nah hendaknya kita harus bersyukur Dan mendoakan jasa para pahlawan Yang telah kukur merebut dan mempertahankan kemerdekaan Dan jangan pernah melupakan sejarah Dan yang paling penting Kita punya kewajiban mengisi kemerdekaan Dengan melakukan hal-hal yang positif Nah itu tadi Sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Jangan lupa buat rangkuman Dari materi yang kita pelajari hari ini ya Tetap semangat Jaga kesehatan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh